Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Thessalonika, pasal 4. Cara hidup yang berkenan bagi Allah Saudara-saudara, sekarang ada hal lain yang mau kusampaikan kepada kamu. Kami telah mengajarkan kepadamu cara hidup yang berkenan bagi Allah, dan kamu sudah melakukannya. Sekarang kami meminta dan menasehati kamu dalam Tuhan Yesus untuk hidup seperti itu dengan lebih baik lagi. Kamu tahu yang telah kami berikan kepadamu untuk dilakukan dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Allah menghendaki kamu menjadi suci, jauh dari dosa percabulan. Allah mau agar setiap orang belajar menguasai tubuhnya sendiri, menggunakan tubuh hanya di dalam cara yang suci, dan menghormati Allah. Jangan biarkan hawa nafsmu menguasai dirimu seperti yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan ada seorang pun di antara kamu yang berbuat salah terhadap saudaranya seiman atau menipunya. Tuhan akan menghukum orang yang melakukan itu. Kami sudah mengatakan dan mengingatkan kamu akan hal itu. Allah telah memanggil kita untuk hidup suci, bukan hidup dalam dosa. Jadi, orang yang menolak ajaran itu, ia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah yang memberikan roh kudusnya kepada kamu. Kami tidak perlu menulis tentang mengasihi saudara-saudara seiman. Allah sudah mengajar kamu hidup saling mengasihi. Dan sesungguhnya, kamu melakukan itu terhadap saudara-saudara seiman di seluruh Makedonia. Saudara-saudara, sekarang kami menasehati kamu untuk lebih saling mengasihi lagi. Berusahalah hidup dalam ketenangan. Kami sudah mengingatkanmu untuk memurus pekerjaanmu sendiri. Lakukanlah pekerjaanmu dengan tanganmu sendiri, seperti yang telah kami ingatkan. Jika kamu melakukannya, orang yang belum percaya akan menghormatimu sesudah dilihatnya cara hidupmu. Dan kamu tidak akan bergantung kepada orang lain dalam semua keperluanmu. Kedatangan Tuhan Saudara-saudara, kami mau supaya kamu tahu tentang orang yang sudah meninggal. Kami tidak mau kamu bersedih seperti orang lain yang tidak mempunyai harapan. Kami percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit kembali. Kami juga percaya bahwa Allah dengan perantaraan Yesus akan mengumpulkan mereka semua yang sudah meninggal. agar mereka dapat bersama Yesus. Sekarang yang kami beritakan kepadamu adalah pesan Tuhan sendiri. Kita yang hidup saat ini bisa saja masih hidup pada saat Tuhan datang kembali. Pada saat itu kita akan bersama Tuhan tetapi tidak mendahului orang yang sudah meninggal. Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Pada saat itu akan terdengar suara yang sangat kuat dari penghulu malaikat yang diiringi dengan suara trompet awah. Orang yang sudah meninggal dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesudah itu orang yang masih hidup pada saat itu akan diangkat ke awan bersama mereka untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dan kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu, biarlah kamu saling memberi semangat dengan perkataan-perkataan itu. Terima kasih.